Bagi Indonesia, etika, kesadaran akan nilai sejak permulaan merupakan salah satu unsur yang mempersatukan suatu masyarakat yang amat menjemuk. Suatu negara ditata menurut undang-undang yang atil dan bijaksana tidak perlu usaha etika tinggi orang dengan sendiri yang akan taat karena paling masuk akal hidup sesuai dengan undang-undang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 kata begini law without etik kemudian etik without religion nah sekarang kaitannya dengan persoalan konkret Hai bagaimana berhukum dan berdemokrasi di Indonesia dengan acuan-acuan ideologi dan filsafati yang demikian ini terima kasih Ramo silakan Ramo dijawab eh terima kasih pertama mohon perhatian bahwa otak saya berumur 87 tahun berarti belum tentu saya masih ingat semua pertanyaannya kalau saya mulai dari belakang tentu saja bagi Indonesia Indonesia etika kesadaran akan nilai sejak permulaan merupakan salah satu unsur yang mempersatukan suatu masyarakat yang amat menjemuk mulai dari penolakan penjajaan dari persatuan perasaan kita satu bangsa dari kesediaan saling menghormati dalam Pancasila jadi etika memang amat penting dan itu tentu juga harus terlaksanakan dalam rangka hukum pertanyaan apakah ada perbedaan pertanyaan antara etika dan etika di dalam rangka hukum tentu saja tidak tetapi suatu ketentuan etis yang tidak dirumuskan dalam hukum memang tidak bisa ditindak oleh judikatif oleh para hakim sistem juga negatif suatu negara itu itu menjadi unsur untuk menilai unsur bagaimana kualitas seseorang atau juga suatu lembaga di nilai dibantu kalau suatu bidang merumuskan kode etik karena lalu kode etik itu merumuskan dalam poin-poin yang relevant hal-hal yang perlu diperhatikan jadi memang pelaksanaan para hakim dalam sistem judikatif musti atas dasar undang-undang disitu muncul pertanyaan yang di Jerman muncul keras sesudah runtuhnya Hitler apakah hakim boleh mendasarkan diri pada suatu ketentuan hukum yang harusnya diketahui harusnya diketahui tidak berarti ada susunan resmi tidak boleh dipakai ada hakim yang sesudah perang dunia kedua dihukum karena menjatuhkan fonis atas dasar hukum yang berlaku misalnya hukuman mati jadi masalah hukum kodrat itu sudah over sekurang-kurangnya kita mempunyai hak-hak azasi manusia yang sekarang juga ada dalam undang-undang dasar kita diharapkan bahwa disadari bahwa etika tidak boleh dilanggar bagaimana itu masuk dalam hukum ini oleh ahli etika tentu tidak bisa dikatakan mengenai bansos saya tidak mengatakan apapun tentang yang dilakukan Presiden Cukowi saya melakukan kalau seorang Presiden yang sebetulnya tidak mengurus langsung kementerian mengambil bansos yang sudah disediakan disitu untuk kepentingan politiknya maka itu pencurian apakah itu terjadi di Indonesia bukan urusan saya saya bukan ahli mengenai hal-hal itu saya hanya melihat kasus secara teoretis tetapi misalnya kalau dipakikan tanpa memperhatikan bahwa itu untuk para fakir miskin ya itu saja sudah susah lalu mengenai dampak kalau pernyataan pelanggaran etika oleh mahkamah 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 diabaikan tentu saja itu memberi kesan bahwa asal ada kekuasaan maka bukan hanya etika tetapi juga hukum tidak perlu diperhatikan jadi penguasa bisa mengatakan abaikan saja itu dengan sendirinya memperlemah sekali struktur negara seperti negara hukum Indonesia itu adalah negara hukum dan mengabaikan pernyataan pernyataan bahwa suatu keputusan merupakan pelanggaran etika yang berat saya dari sudut etika hanya bisa mengatakan merupakan sendiri pelanggaran etika yang berat dan kalau masyarakat mengalami bahwa etika secara berat bisa dilanggar demi suatu tujuan politik dengan sendirinya faham mengenai penguasa yang melakukan itu akan turun akan ditaati karena dia berkuasa tidak karena keyakinan lagi akibatnya kalau mengikuti Immanuel Kant Kant justru menunjukkan kalau suatu negara ditata menurut undang-undang yang atil dan bijaksana tidak perlu usaha etika tinggi orang dengan sendirinya akan taat karena paling masuk akal hidup sesuai dengan undang-undang kalau sebaliknya negara tidak memperhatikan itu orang setara etis tidak akan merasa di melakukan apa-apa kalau tidak pada negara hanya akan memperhatikan supaya tidak kena seperti di lalu lintas kalau kita dengan motor lawan arus itu itu pertimbangan etis itu tidak belum tentu saya jawab semuanya cukup waktunya juga sudah habis ada satu majelis belum dijawab waktunya sudah habis ya tapi dia belum jawab majelis ya itu ahli tidak jawab juga boleh kok oh iya oke terima kasih Romo baik terima kasih